Kita sampai pada akhir surat An-Nisa Hadirin ketentuan-ketentuan hukum itu tidak masuk rekayasa akal manusia Ketentuan itu diterima, adapun melanggar itu mungkin bagi mu'min Tapi menentang gak mungkin bagi mu'min menentang ketentuan hukum Allah Sebab penentangan itu bisa menjadikan kufur seseorang Makanya dikasih contoh dua hamba Allah Yang pertama Nabiullah Adam Nabiullah Adam melanggar dalam bahasa Al-Quran Allah tegaskan Nabi Asa maksiat Wa'aso'adamu wahuwa Dan sesat Nah kesesatan karena keliru mengambil keputusan Karena bujuk rayu tadi Ambisi yang kuat ingin menikmati kenikmatan yang lama Maka ditergiur dengan bujukan Sehingga mengkonsumsi buah itu Padahal Jangan kau dekat-dekat Sebab Kedekatan seseorang kepada larangan Timbul keinginan tahuan Mendengar tidak seperti melihat Melihat Maka dirasakan Akhirnya Terjerumus Itu melanggar Tapi Iblis tidak Iblis itu menentang Dimana penentangannya Keputusan hukum yang ditentang Dia mau taat dengan caranya Cara itu yang ditentang Sehingga apa Aku hanya mau sujud Dengan cara saya Selama ini kan sujud Mungkin rasutan tahun Sebelum Kita diperintahkan sujud Jadi Jadi menyembah Allah Dengan caranya Seleranya Ya bukan ibadah Namanya Ibadah itu Kepatuhan Dengan caranya Allah Maka dites Kalau kamu patuh Hormat kepada aku Allah menegaskan itu Maka dengan caraku Makanya ibadah itu Ujian-ujian Apa yang diuji Hasrat kita Tujuannya Allah Caranya bukan dari Allah Bukan ibadah Makanya Abah Abah itu menolak Orang dulu Mengatakan Abangan Abaan Karena gak bisa Ain Abangan Itu orang-orang Abaan Maksudnya itu kan Orang-orang yang nolak Islam Apa Istagbaro Penolakannya itu karena Kesombongan Gimana letak Sombongnya Nolak caranya Sehingga aku hanya Mau sujud Hanya kepada Engkau Ya Allah Ya Padahal Allah membuat Ketentuan-ketentuan Hukum Hukum Maka Dia termasuk Orang-orang yang Kafirin Kafir disini Maknanya apa Menutupi cara Menentang cara Itu tadi Hadirin Surat An-Nisa Ditutup dengan itu Itu gak bisa Diterjemahkan lain Ketentuannya Semacam itu Karena hukum itu Sudah jelas Kejelasan hukum Supaya apa Gak diinterprestasikan Yang lain Gak ambigu Ketentuan hukum Bahasanya itu Sudah jelas Makanya Ini penjelasan Untuk manusia Waudan Petunjuk Di dalam Perbuat Petunjuk Dalam Tidak berbuat Ini kan butuh Petunjuk Warahmah Kasih saya Hadirin Dalam bahasa Apa ini Yastavtunaka Mereka meminta Keputusan hukum Fatwa itu Keputusan hukum Waktu itu Siapa yang Dikasih Mandat Tunggal oleh Allah Untuk memberikan Fatwa Rasulullah Dan kami Turunkan Kepada Engkau Muhammad Kitab Untuk apa Untuk kamu Jelaskan Kepada Manusia Kenapa Manusia ini Perbuatannya Itu Wada hukum Kebutuhan Kita Dengan Kebutuhan Binatang Secara Biologis Sama Butuh Butuh hubungan Lawan jenis Butuh Sandang Itu ya Cuma Binatang kan sudah Dikasih kulit Artinya apa Dia butuh penutup Untuk Kenyamanan Dia Butuh papan Binatang punya papan Tapi binatang kan Menutun Tidak mengenal Kreasi Mengembangkan Jenis-jenis Makanannya Ada teknologi Tentang menu Tidak ada Ya Karena Tidak dikasih Akal Ada teknologi Sandang Tidak ada Mulai dulu Ya Kulit itu saja Tidak ada Kulit di Masa Ya Hadirin Wakimah Semua yang ada Di dalam tubuh Kita ini Butuh sandang Dan sandang Itu tidak saja Menutupi Harus ada Unsur Keindahan Ya Ini kan Lemah semuanya Kulit manusia itu tipis Ya Sehingga Allah Mengasih akal Supaya apa Ada teknologi Sandang Teknologi Papan Teknologi Bama Bangan Kenapa Tidak monoton Kita ini Dan itu Kenyamanan Nah Makanya Karena Perbuatan manusia Itu wadah hukum Maka Quran ini Dikatakan Hukum Ya Wal Quranil Hakim Demi Quran Yang penuh hukum Demi Quran Dari yang maha Hakim Ya Faman Ahsanu Minallahi Hukman Adakah yang Lebih jauh Lebih baik Ketentuan hukum Minallahu Dari Allah Likau Miyuginan Bagi orang Yang meyakini Berbicara Kitab Kemanusiaan Makanya Orang dulu Kalau kamu Tidak faham Quran Jadi manusia Benar Karena ini Hutan Linas Meskipun Jin Ya Kena Tapi Tidak Banyak Hukum Yang mengenai Jin Dalam Quran Hutan Linas Pertunjuk Untuk Manusia Itu ya Mana yang Ditakuti Jin Apa Manusia Kadang-kadang Kita Takut Kesurupan Ya Tapi Kesetanan Tidak Takut Karena Kesetanan Lebih Abstrak Tidak 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 Kesurupan Mana Bahaya Orang kesurupan Orang kesurupan Sendiri Tidak Bisa Hidup Mana yang Lebih Takut Kesetanan Atau kesurupan Orang Umum Takut Kesetan Bagaimana Supaya Tidak Takut Maka Manusia Dikasih Kesetanan Tadi Itu ya Makanya Disebutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Quran Ini Untuk Manusia Supaya Apa Tidak Mengikuti Gaya Kesetan Contoh Contoh Gini Muslim Tidak Mungkin Makan Babi Tidak Mungkin Tapi Apa Bedanya Beras Dari Hasil Mencuri Hasil Pencurian Sandang Pangan Papan Dari hasil Pencurian Mana yang Lebih Absrak Dengan Makan Babi Baju Nyuri Justru Prosesnya Ini Yang Absrak Makanya Kesetan Tidak Takut Kesetan Padahal Ada Ayatnya Jangan Kamu Tabdir Menghambur Hamburkan Harta Dengan Cara Yang Bukan Dari Allah Mengambil Meletakkan Itu Betul Hukum Itu Yang Disentuh Oleh Allah Itu Apa Akal Dan Perasaan Kita Allah Itu Lembut Allah Itu Lembut Dalam Al-Quran Kamu Setan Tidak Sesungguhnya Mubaddir Itu Saudaranya Setan Sehingga Kita Mekir Loh Berarti Saya Ini Kan Kesetanan Dulur Setan Mas Ada Ayam Saudaranya Kambing Ada Kita Disentuh Akal Kita Dan Perasaan Kita Hadirin Saudaranya Setan Iya Sedangkan Setan Itu Banyak Mengingkari Apa Yang Diingkari Bukan Adanya Aturannya Tadi Makanya Kita Dikasih Gambaran Malam Jumat Ada Suster Ngesot Gender Kita Takut Takut Kesadaran Kita Ini Yang Disesatkan Makanya Orang Menjajah Sekarang Kan Yang Dijajah Fisiknya Apa Kesadarannya Penjajahan Klasik Itu Mesin Mesin Perang Sekarang Enggak Yang Dijajah Itu Alam Bikir Supaya Apa Saya Minta Dijajah Kok Enggak Dijajah Makanya Sekarang Diundang Negeri Dulu Generasi Perintis Mengusir Kolonial Sekarang Anak Jujurnya Undang Investasi Itu Mana Berhasil Makanya Koran Itu Tidak Berbicara Tidak Berbicara Siapa Tapi Apa Penjajahan Itu Supaya Kita Jangan Menggantikan Orang Yang Dulu Menjajah Kita Sementara Kita Anak Negeri Yang Pernah Dijajah Nabi Musa Membebaskan Bani Israel Dari Penjajahan Firoon Itu Sulit Tapi Membebaskan Alam Fikir Firoon Sulit Kenapa Di kemudian Hari Ketika Bani Israel Memimpin Praktek Firoon Dijalankan Lagi Ini Pembicaraan Quran Quran Ini bukan Pembicaraan Klasik Prasejarah Hari ini Terus Mereka Meminta Keputusan Hukum Kepada Siapa Rasulullah Kalau Sekarang Rasulullah Tidak Ada Siapa Al-ulama Wara Satu Lambia Bawaris Nabi Berarti Apa Mana Yang Potensial Mengkhianati Dulu Itu ya Rakyatnya Atau Ulamanya Coba Yang Potensial Sekali Umpamanya Pengkhianat Umpamanya Rasulullah Sendiri Yang terkena Itu ya Jika Kalau saya Bapak Saya Ini sebagai Bapak Saya Khianat Ada Aturannya Siapa Yang Mengkhianati Dulu Saya Selaku Pemimpin Dalam Rumah Siapa Yang saya Khianati Pertama Allah Yang Nomor Dua Keluarga Saya Itu Makanya Rasulullah Menegaskan Aku Tidak Lain Manusia Seperti Kamu Punya Naluria Seperti Kamu Rasulullah Itu juga Mengkonsumsi Makanan Rasulullah Pakai Bersandang Rasulullah Rasulullah Itu juga Punya Istri Rasulullah Itu Menantu Menantu Rasulullah Jadi Mertua Rasulullah Pemimpin Negara Sehingga K Disini Rasulullah Yuhailah Hanya Saja Aku Dikasih Diwahyukan Kepadaku Bukan Seleraku Tapi Yuhailah Diwahyukan Kepadaku Artinya Apa Naluria Saya Itu Terkena Hukum Yang Diturunkan Kepadaku Itu ya Berarti Apa Potensial Pertama Kali Yang Mengkhianati Hukum Itu Yang Pertama Dikasih Iya Pertama Dikasih Kulillah Katakan Allah Yuftikum Yuftikum Memberikan Keputusan Hukum Kepada Mukfil Kalala Tentang Kalala Nopo Kalala Itu Orang Yang meninggal Tanpa Meninggalkan Bapak Dan Anak Itu Masalah Harta Kaini Rasul Sebagai Kepala Negara Kepala Negara Itu Ngurusi Hartanya Warganya Sebab Apa Tidak Boleh Harta Mu'min Itu Diambil Tanpa Hukum Dari Allah Itu Dan Hukum Islam Dihadirkan Dalam Rang Apa Melindungi Darah Kepala Negara Wajib Melindungi Darah Darah Warganya Tidak Boleh Ditumpahkan Kecuali Dengan Cara Islam Darah Kemudian Apa Jiwa Jiwa Darah Nafas Kemudian Apa Almal Harta Anasal Keturunan Makanya Pernikahan Tidak Boleh Persilah Itu Harus Dilindungi Kemudian Apa Hibdudin 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 Pertama Itu sebetulnya Agama Hibdudin Menjaga Agama Jadi Kalau ada Wargamut Murtad Kepala Negara Yang Kena Pertama Waduh Kamu Yang Murtad Gimana Kenapa Harus Melindungi Agamanya Iya Hadirin Hibdudin Itu Tidak Boleh Jadi Hibdudin Hibdun Nafas Hibdul Mal Kemudian Hibdun Nasal Itu Harus Dilindungi Alkalalah Ini Harta Hibdul Mal Harta Harus Dilindungi Makanya Pacek Itu Tidak Boleh Sebetulnya Diambil Dari Warga Muslim Kenapa Pacek Itu Jenis Tidak Ada Ketentuannya Tapi Tapi Kalau Pengambilan Dana Insidentil Dari Negara Penggalangan Dana Boleh Itu ya Apa Bukan Sejenis Jesia Jesia Itu Sekendak Raja Meskipun Boribah Itu istilah Baru Di dalam Ekonomi Islam Tapi Prosentase Doribah Pacek Itu Dari Siapa Dari Allah Ini Cenderung Naik Terus Tanpa Bisa Menolak Isilah Saja Boribah Ini Sebetulnya Tapi Intinya Jesia Kenapa Menurut Kehendak Penguasa Haram Minimun Tapi Karena Kita Warga Bukan Saya Yang Dikenai Saya Bayar Bukan Saya Yang Yang Memungut Itu Dikenai Sebetulnya Di sini Sehingga Luar biasa Pemimpin Dalam Islam Kenapa Nanti ada Ayatnya Tidak boleh Nkhianat Sehingga Alkalala itu Warga negara Yang meninggal Tidak memiliki Anak Ini masalah Mana Ini dari Langit Bukan dari Petugas Paca Ini masalah Harta Bukan dari Kepala Negara Turun Dari Allah Masalah Harta Dihormati Sampai Dari Langit Sampai Rasulullah Menegaskan Jangankan Negara Harta Kita Siapa Yang Dibunuh Karena Membela Hak-haknya Syahid Mana Ajaran Agama Mana Negara Masalah Freepot Ini Tidak 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 Berapa Triliun Berapa Tahun Harta Kewasiban Kepala Negara Makanya Takut Orang Jadi Pemimpin Itu Takut Sekarang Tidak Dafter Masalah Hati-hati Ada Seorang Sahabat Namanya Salman Salman Eh Aku Kenabut Ya Rasulullah Al-Atas Tak Miluni Ya Rasulullah Kenapa Engkau Tidak Memilih Saya Jadi Petugas Negara Ambil Itu Keputusan Negara Kemudian Rasulullah Mengatakan Ya Abadar Kamu 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 Orang Lemah Gak Isohan Pemimpin Gak Isohan Devisi Terus Negara Ada Seorang Sahabat Nabi Disuruh Mengut Harta Ke Bahrain Yang Namanya Busaid Tekor Terus Negara Kenapa Kasian Mengut Zakat Dari Kasian Sehingga Ketika pulang Mana Tidak Ada Yang saya Bawa Nabi Kasian Tidak Bisa Padahal Itu Zakat Kemudian Latas Alul Imaro Kalau Kamu Ini Jangan Jangan Minta Fa'inna Khasratan Ya'um Al-Qiyamah Karena Itu Penyesalan Di hari Qiyamah Nanti Itu Rasulullah Menekaskan Itu Hadirin Al-Qiyamah Duru Ada Seorang Ulama Amir Negara Mengumumkan Mau Mengangkat Kodi Itu ya Ada Hajat Bin Yusuf Mau Mengangkat Kodi Ada Seorang Ulama Yang Pura-pura Gila Ini Normal Baru Saja Istana Mengumumkan Akan Mengangkat Kodi Baru Ada Seorang Ulama Yang Pura-pura Gila Kenapa Ditakut Ditunjuk Duru Pinter Pura-pura Gila Sekarang Itu Yang Gila Pura-pura Pinter Hatiran Akimah Kembali Wanda Ini Ini Muruguna Itu Dijelaskan Jika Seseorang Halaka Mati Kok Bahasanya Halaka Maka Ini Gak Enak Jangan Sampai Kita Nggak Nikah Orang Nggak Nikah Nggak Punya Orang Tua Nggak Punya Anak Itu Bahasanya Bukan Itmata Halaka Nggak Boleh Kita Bocang Itu Nggak Boleh Bahasa Allah Halaka Terporo Ada Orang Memang Mungkin Patah Hati Sampai Tau Uang Nggak Mau Nikah Itu Halaka Halaka Setengkan Dia Tidak Mempunyai Anak Nggak Punya Keturunan Nggak Punya Keturunan Wafat Itu Bahasanya Halaka Tidak Punya Istri Tidak Punya Walahu Sedangkan Dia Mempunyai Uhtun Saudara Perempuan Cokor Langit Bayang Renungkan Ini Hukum Harta Dari Langit Prosentasenya Bukan Dari Petugas Pajak Berarti Apa Dihormati Oleh Harta Muslim Iya Masya Allah Falaha Maka Baginya Saudara Perempuan Nisvu Separuh Harta Mataroka Yang Telah Ditinggalkan Oleh Yang Halaka Bukan Wafat Waua Sedangkan Dia Yari Dua Mewarisi Saudara Perempuan Tadi Inlam Yakun Lawalat Jika Dia Tidak Mempunyai Anak Jadi Saudara Laki Laki Tadi Mewarisinya Jika Dia Tidak Memiliki Anak Fa Inka Natas Nataini Apabila Iya Jika Saudara Perempuannya Itu Dua Falahu Mas Tulusani Maka Sepertika 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 Ya Mim Matarok Dari Yang Dia Tinggalkan Ini Tidak Bisa Dibantai Ketentuan Allah Direkayasa Tidak Bisa Jelas Makanya Hukum Itu Jelas Hukum Itu Jelas Sudah Dibahas Surat Anissa Sebelumnya Juga Dalam Surat Al-Baqarah Dibahas Kenapa Disendirikan Terpencil Surat Ini Aneh Muslim 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 Tidak 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 Banyak Istri Meninggal Aneh Makanya Ada Kewajiban Bangkih Layam Mingkum Nikahkan Orang-orang Yang layak Usia Nikah Karena Ada Orang Tidak Bisa Cari Carikan Mungkin Lewat Masjid Bisa Masjid Kemudian Waingkan Ikhwatan Jika Mereka Terdiri Dari Saudara-saudara Rijalan Wanissa Kalau Yang meninggal Mati Tadi Punya Saudara-saudara Baik Lelaki Maupun Wadina Falid Dakari Mislu Hadil Unsayain Bagi Saudara Lelaki Tadi Mislu Sama Hadil Unsaya Ini Bagian Dua Saudara Perempuan Tadi Kembali Kepada Semula Coba Dibuka Ditutup oleh Allah Allah Menjelaskan Berarti Apa Wisela Dibantai Maksudnya Dibantai Ngeyel Makanya Ayat Hukum Itu Sejelas Dan Ini Quran Allah Senantiasa Memberikan Penjelasan Buat Kamu Antatilu Agar Kamu Tidak Sesat Kalau Masalah Ngurusi Harta Ngurusi Darah Manusia Ngurusi Keturunan Manusia Ngurusi Agama Itu Masalah Masalah Penting Dalam Al-Quran Berarti Apa Tidak Boleh Diabaikan Tidak Menggunakan Materi Yang Diturunkan Pasti Menggali Kalau Bukan Hukum Yang Diturunkan Pasti Menggali Manusia Dan Menggali Itu Relatif Karena Penggalinya Tempat Dimana Hukum Itu Dikali Relativitas Dan Subjektivitas Tidak Objektif Supaya Kamu Tidak Sesat Wallah Bikulli Syain Alim Sedangkan Allah Itu Dengan Segalanya Alim Maha Tahu Kalau Pemberitahuan Yang Maha Tahu Ditolak Oleh Manusia Siapa Manusia Sombong Kalau Rasulullah Diberitahu Oleh Yang Maha Tahu Dan Rasulullah Bekali Bahasa Yang Tidak Mungkin Bisa Ditolak Siapa Kita Itu Korelasinya Dengan Surat Berikut Jadi Karena Hukum Itu Orang Yang Sudah Percaya Kalau Kita Lihat Surat An-Nisa Ya Ayuh Ya Ayuh Nasud Daku Rabbakum Nah Sekarang Ya Ya Ayuh Alladzina Amanun Kalau An-Nisa Ya Ayuh Nas Ini Amanun Kenapa Kalau disebut Manusia Alamiahnya Ketika Kalau disebut Orang Beriman Kepatuhannya Artinya Apa Naluria Manusia Itu Butuh Undang-Undang Allah Itu Tadi Bukan Masalah Saya Saya Seneng Bukan Seneng Yang Bener Akan Hubungan Kelamin Surat An-Nisa Ya Kontak Kelamin Itu Ada Konsekuensi Kita Punya Anak Punya Keturunan Punya Mertua Punya Menantu Kontak Ini Kan Berhukum Siapa Beda Dengan Kontak Binatang Loh Kodol-kodol Hubungan Kelamin Punya Anak Zina Kumpul Kebuk Dengan Nikah Kodol Punya Anak Loh Apa Yang Membedakan Kalau Kita Bicara Hasil Manusia Itu Hasil Menghasilkan Kalau Menghasilkan Digodok Hukum Di Di Menghasilkan Ini Kita Dijajah Berpikir Oleh Allah Itu Mana Hasil Apa Konsekuensi Dari Hasil Itu Sendiri Masya Allah Jadi Anas Maka Jangan Sekedar Alamiah Tapi Manusia Diajak Komunikasi Ilmu Oleh Allah Maka Allah Senantiasa Mengajar Apa Yang Manusia Tidak Saya Mengambil Saya Meletakkan Ada Konsekuensinya Itu Saya Ngambil Tanpa Izin Ada Hukum Ini Perbuatan Saya Nyolong Ada Tekus Nyolong Tidak Dikasih Akal Ada Orang Murang Puring Saya Nyanam Singkong Sudah Jadi Masalah Dijara Kamping Kurang Ajar Kamping Eh Jangan Kurang Ajar Kamping Kenapa Ada Dua Kemungkinan Yang Nanam Atau Yang Menggembala Kenapa Makanya Perbuatan Binatang Dengan Manusia Unsurnya Sama Hubungan Kelamin Tapi Yang dikasih Wadah Hukum Hubungan Kelamin Antara Manusia Dikasih Hukum Itu Sayangnya Allah Kepada Manusia Masya Kalau Kita Merenungkan Itu Batin Ini Nangis Apakah Allah Butuh Ngatur Saya Semesta Raya Kalau Ibadah Menambah Hormat Semesta Raya Kalau Maksiat Mengurangi Keuasaan Allah Sedikit Itu Sayangnya Allah Kasihnya Allah Dikasih Pemberitahuan Karena Sayang Karena Manusia Ada Bahaya Dunia Kubur Akhirat Akhirat Disana Sehari Seu Tahun Mana Yang Sebenarnya Hasil Apa Konsekuensi Dari Hasil Yang Ujian Menuju Hasil Ini Ujian Jangan Yang Penting Berhasil Kalau Berhasil Bukan Ujian Kalau Gagal Bukan Ujian Cara Menuju Hasil Cara Supaya Tidak Gagal Itu Juga Ujian Ujian Dalam Hidup Orang Umum Kan Tidak Gagal Ujian Berhasil Tidak Ujian Ujian Tapi Orang Lebih khusus Lagi Gagal Tidak Mengikuti Allah Dalam Hidup Itu Ujian Kembali Kepada Ini Ya Ayuhal Lathina Amanu Wahai Orang Orang Yang Sudah Percaya Ini Sehingga Orang Yang Sudah Percaya Tidak Akan Pernah Bantah Itu Orang Percaya Awfu Wafa Awfa Itu Sempurnakan Padahal Kita Tidak Bisa Sempurna Kan Manusia Tidak Bisa Sempurna Maka Sempurnakan Terus Tidak Sempurna Perintah Allah Saya Tidak Bisa Murni Murnikan Itu Justru Ibadah Itu Memurnikan Tidak Bisa Murni Kalau Sudah Sempurna Buat Apa Disuruh Sempurna Manusia Itu Tidak Akan Pernah Bisa Sempurna Melaksanakan Hak Allah Itu Hak Taat Tidak Bisa Mereka Tidak Mampu Memberikan Kadar Sesuai Yang Diminta Oleh Allah Tapi Lakukan Terus Memang Itu Contohnya Disuruh Merentahkan Sholat Anak Kita Pasti Anak Kita Dalam Masalah Sholat Itu Butuh Di Perintah Loh Kalau Disuruh Di Perintah Disitu Sudah Taat Buat Justru Ketika Kita Dilarang Punya Potensial Untuk Melanggar Atau Menentang Maksudnya Gitu Kenapa Disuruh Menyempurnakan Karena Kita Tidak Bisa Sempurna Nah Disini Tunaikan Dengan Sempurna Penuhilah Al-Uqut Janji Janji Apa Janji Janji Kita Di Hadapan Allah Ya Kita Sebelum Diinformasikan Dalam Alam Ruh Itu Bukankah Aku Ini Pengaturnu Iya Ya Allah Engkau Pengaturnu Antakulu Yaum Yaum Al-Qiyamah Inna Antakulu Yaum Al-Qiyamah Inna Anhu Wafilin Bahwa Aku Lupa Dari Ini Jangan Makanya Diingatkan Quran Demi Quran Yang Penuh Peringatan Supaya Pandak Lupa Kita Pernah Menegaskan Itu Jadi Sempurnakan Janji Janji Apa Itu Untuk Menjadi Hamba Hamba Yang Patuh Kepada Allah S.W.T Hamba Itu Disuruh Hamba Itu Diperintah Hamba Itu Dilarang Ya Dan Hamba Tidak Akan Pernah Bisa Sempurna Menjauhi Perintah Allah Manusia Tidak Bisa Sempurna Menjauhi Larangan Allah Itu Ya Sempurna Menyempurnakan Itu Loh Bagaimana Ibatah Menyempurnakan Itu Dengan Yakin Saya Tidak Bisa Sempurna Contohnya Gini Rasulullah Tasbeh Itu Subhanallah Apa Yang Tasbeh Nabi Maha Suci Dari Bisa Disucikan Orang Itu Maha Suci Loh Kalau Kita Merasa Saya Bisa Mensucikan Allah Berarti Allah Itu Butuh Disucikan Berarti Allah Itu Kotor Makanya Diistihfari Dulu Astagfirullah Lazim Astagfirullah Lazim Astagfirullah Lazim Apa yang diistihfari Subhanallah Tadi Sempurna Bahwa Kamu Tidak Bisa Mensucikan Allah Alhamdulillah Apakah Allah Kita Bisa Terima kasih Kepada Allah Segala Puji Bagi Allah Allah Tidak Pernah Terpuji Dengan Pujian Kita Sempurna Kan Itu Terus Ya Allah Tidak Bisa Ya Allah Tidak Bisa Makanya Diistihfari Dari apa Ada perasaan Perasaan Bahwa kita Memberikan Satu pujian Kepada Allah Dan Allah Itu Terpuji Karena Pujian Kita Allahu Akbar Ya Allah Jangan Sampai Saya Merasa Saya Bisa Mengagungkan Engkau Dengan Takbir Saya Itu Supaya Apa Kita Ini Masuk Di Dalam Yang Diingat Allah Tadi Ingat Aku Maka Aku Ingatkan Sebut Aku Maka Aku Sebut Kamu Artinya Apa Supaya Kita Ini Larut Di Dalam Sebutan Allah Bisa Kita Bisa Orang Coba Gampang Di Pelosok Papua Di Ingat Presiden Di Ibu Kota Siapa Ini Mana Ingatnya Dia Atau Ingatnya Presiden Yang Menguasai Dia Mana Yang Menguasai Ingatnya Allah Itu Tadi Ya Itu Jadi Hakikatnya Itu Semacam Itu Aufu Bil'ukud Penuhi Sempurnakan Bil'ukud Janji Janji Apa Janji Patuh Di Hamba Itu Menjalani Kepatuhan Dengan Perasaan Tidak Bisa Sempurna Kepatuhannya Sebab Allah Sudah Penuh Memberikan Hak Kita Tapi Kita Tidak Pernah Memberikan Penuh Hak Allah S.W.T Ini Segampangannya Kita Maksiat Itu Masuk Taat Maksiat Masuk Taat Cacat Itu Masuk Taat Itu Ya Masuk Taat Contohnya Sholat Kita Dengan Nikmat Allah Sempurna Mana Dengan Nikmat Allah Sholat Kita Cacat Ketaatan Kita Dengan Allah Memenuhi Seluruh Kebutuhan Kita Taat Kita Cacat Dibanding Makanya Allah Tidak Menggunakan Standar Keadilan Dalam Masalah Ini Tapi Standar Rahmat Kasih Sayangnya Sehingga Ketika Kamu Menyempurnakan Memenuhi Kupenuhi Semua Kalau kotor Saya bersihkan Kalau Tidak Sempurna Saya Sempurnakan Makanya Alisurga Nanti Mereka Mereka Orang-orang Yang kami Terima Yang Terbaik Yang Terbaik Setelah Kami Hilangkan Kami Apekan Keburukan Keburukan Cacatnya Baru Dimasukkan Surga Oleh Allah Dikhalalkan Buat Kamu Bahimatul An'am Bahima Ini Makanya Binatang Al-An'am Ternak Hewan Ternak Kenapa Hewan Disebut Bahima Bahasa Quran Kita Itu Tidak Boleh Islam Jadi Orang Jawa Jadi Orang Makassar Itu Bukan Permintaan Kita Jadi Orang Arab Bukan Permintaan Kita Kenapa Itu Dipermasalahkan Itu Justru Dengan Bahasa Yang Beragam Ini Supaya Terjadi Saling Mengerti Bahima Itu Bahasa Kenapa Bahima Disebut Bahima Makna Bahima Tidak 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 Makan Makan Jangan Makan Makan Tapi Kalau Manusia Namanya Manusia Itu Dari Kata Nasia Itu Lupa Itu Makanya Bisa Diingatkan Saat Lupa Itu Semacam Itu Kalau Bahima Tidak Tahu Makanya Tidak Bisa Diberitahu Makanya Perumpamaan Orang Kafir Seperti Ulaika Kal'anam Tidak Bisa Diberitahu Kenapa Dia Dikuasai Oleh Naluryah Sahwat nya Disini Bahima Al-An'am Dihalalkan Illa Mayutla Alaikum Kecuali Yang Disebutkan Alaikum Kepadamu Ya Yang Tidak Termasuk Apa Boleh Dikonsumsi Mayutla Itu Yang Dibacakan Contohnya Ada Dulu Ya Bakiro Bakiro Itu Binatang Yang Dibiarkan Hidup Tidak Boleh Dikanggu Kuga Tidak Boleh Dipakai Dimanfaatkan Untuk Membacak Tanah Mengakhiri Sahat Itu Tidak Boleh Dikonsumsi Kenapa Itu Berhala Sesaji Untuk Berhala Sampai Mati Tidak Boleh Ini Bilatang Ternak Tapi Kiai Selamat Tahu Selamat Tapi Sekarang Kerbo Itu Juga Kiai Karena Kiai Itu Jawa Orang Yang Dihormati Sesuatu Yang Dihormati Selamat Sampai Kebuk Itu Penghormatan Ini Ada Ya Selamat Karena Ini Dihormati Dihormati Dan Itu Tidak Boleh Diganggu Kugat Berani Mengkonsumsi Dagingnya Itu Karena Itu Sudah Didewakan Tidak Boleh Ini Ada Orang Larung Laut Binatang Sat Dicemele Untuk Apa Rorok Idul Tidak Boleh Dikonsumsi Ilam Yusla Alikum Kecuali Yang Dibacakan Kepada Kamu Intinya Seluruh Binatang Ternak Itu Boleh Ilam Yusla Alikum Kecuali Yang Dibacakan Ketentuan Dukum Dibacakan Dari Sana Ini Ada Ayam Ireng Mulus Dibleh Untuk Apa Sesaji Tidak Dikonsumsi Ilam Assalamualaikum Dengan Tidak Menghalalkan Berburu Sedangkan Kamu Dalam Kondisi Umroh Atau Haji Ini Berburu Masih Dalam Kondisi Manasek Tidak Boleh Itu Padahal Yang Diburu Kijang Boleh Boleh Saja Tapi Dalam Kondisi Apa Inilah Ketentuan Ada Halal Tapi Tempatnya Tidak Mengizinkan Haram Siapa Yang Menurut Allah Gampang Gini Mau Cukuran Ibadah Kalau Divisi Jadi Haram Jadi Bukan Ibadah Jadi Ibadah Ini Tidak Ketentuan Hukum Materi Hukum Tapi Tempat Dan Orangnya Ini Ada Ketentuan Hukum Ini Masalah Masalah Makanan Kalau Mengangkat Pemimpin Yang Yang Tidak Memenuhi Syarat Gimana Lebih Rumit Lagi Ini Masalah Makanan Apalagi Ini Masalah Punya Wenang Melindungi Rakyatnya Ngawur Gimana Boleh Ngawur Dalam Hidup Ini Kenapa Ini Makanan Saja Itu Ada Materi Hukum Jenisnya Orang Yang Mengkonsumsi Kondisi Ketika Hukum Ketika Orang Mengkonsumsi Kondisi Memutuskan Hukum Apa Yang Dia Kondisi Berarti Apa Tapi Kita Ini Kan Mengikuti Karab Ibadah 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 Iblis Motonya Apa Aku Tidak Mau Sujud Hormat Kecuali Kepada Engkau 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 Hebat Tapi Dilanat Oleh Allah Oh Itu Kamu Menyembah Saya Mulia Apa Saya Dari Sujud Kamu Kalau Kamu Tidak Nurut Dengan Ketentuannya Maka Dites Dengan Nabi Allah Adam Tidak Punya Prestasi Apa Pendatang Baru Kemudian Bahannya Menurut Dia Jauh Lebih Buruk Ibadah Itu Nurut Maka Ibadah Itu Nuruti Karab Allah Karab Saya Punya Maka Singkrunkan Karab Nur Dengan Karab Allah Itu Namanya Ibadah Kalau Tidak Ibadah Adat Apa Adat Itu Namanya Ibadah Ibadah Itu Nuruti Karab Jadi Ridho Itu Banyak Diletakkan Pada Sesuatu Yang Saya Tidak Tingkatan Tertinggi Itu Ibadah Ibadah Sudah Ada Yang Tanyakan Mungkin Teratai Kesempurnaan Kita Tidak Sempurna Sempurna